Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi anak-anak Pada Materi daring yang keempat ini Untuk materi kali ini Yaitu menuliskan tentang materi yang kemarin Hanya pada Latihan siswa Pada bab satu Interaksi antar negara Asia Dan negara lainnya Tentang benua-benua di muka bumi Sebelum Saya lanjutkan Terlebih dahulu Marilah kita berdoa Semoga kita Selalu diberi Kesehatan Pada momen pandemi kini Berdoa Mulai Sebelum Materi lanjutkan Terlebih dahulu Saya mengingat untuk materi yang kemarin Tujuan pembelajarannya Yang pertama Menguraikan benua-benua di muka bumi Mulai Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia maupun antar Tiga Saya mengulas materi yang kemarin Yang pertama Yang pertama benua Asia Benua Asia kemarin ada berapa anak-anak Ada Enam Kita berada pada posisi Asia Tenggara Ini Yang kedua yaitu benua Afrika Benua Afrika Benua Afrika kemarin Yaitu Mempunyai negara yang sangat banyak Kurang lebih ada berapa kemarin Ada 50 Yang ketiga Adalah benua Amerika Benua Amerika ada dua Amerika Selatan Dan Amerika Utara Benua Eropa Benua Eropa Benua Eropa ini adalah Tergolong negara-negara yang terkenal Seperti Itali Perancis Belanda Jerman Selanjutnya yaitu Benua Australia Benua dimana Terkenal dengan Kanguhunya Benua Australia ini Yaitu Region Palestine Atau Kita kenal Dengan Negara yang besar Tapi benua yang kecil Yang terakhir adalah Benua Antartika Dimana benua ini Tidak jarang Atau jarang orang Singgah disana Karena Tempat disana Makhluk hidup Tidak bisa tahanlah Lama untuk hidup disana Karena Makhluk hidup Pertemuan keempat ini Saya hanya Latihan siswa Tadi hanya mengulas Ini Berapa latihan Yang harus Anak kerjakan Yang ada nanti Untuk Pekerjaannya Seperti Pertemuan yang kedua Pada daring ini Yaitu Ditulis di Buku tulis Ditulis buku tulis Bukan di lembaran Yang pertama Sebutkan Batas-batas wilayah Benua Australia Yang kedua Sebutkan Karakteristik Benua Eropa Yang ketiga Jelaskan Yang dimaksud Dengan benua Yang keempat Sebutkan Beberapa etnik Mayoritas penduduk Di benua Eropa Dan yang terakhir Sebutkan Berapa karakteristik Yang terdapat Di benua Afrika Jangan lupa Anak-anak Dikerjakan Di buku tulis Mungkin itu saja Anak-anak Untuk pertemuan Daring yang keempat ini Saya harap Anak-anak tetap Semangat belajar Di rumah Meskipun Keadaan pandemi kini Itu saja Sekiri Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh